Kepunan bank milik negara Himbara yang terdiri atas BBRI, BMRI, BBNI dan juga BBTN berhasil meraup laba bersih sebesar 72 triliun rupiah sepanjang tahun 2021. Laba bersih bank pelat merah tahun lalu melesat 78 persen dibandingkan perolehan laba tahun 2020 sebesar 40,34 triliun rupiah. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi kinerja kebilang dari bank-bank milik negara tersebut. Erick menyebutkan pencapaian tersebut merupakan buah dari hasil transformasi dan efisiensi yang saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian BUMN beserta seluruh perusahaan BUMN. Kimpunan bank milik negara atau Himbara berhasil mencatatkan kinerja cemerlang di sepanjang tahun 2021. Himbara yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI dan BTN secara total mampu meraup laba sebesar 72,05 triliun pada akhir Desember 2021. Pencapaian ini tercatat melesat 78,06 persen dari perolehan laba tahun 2020 sebesar 40,34 triliun. Meski kita semua terus berjuang menghadapi disrupsi akibat pandemi, kinerja positif Himbara nyatanya tetap bisa ditingkatkan. Kinerja keuangan, operasional, dan tanggung jawab sosial yang dilakukan dapat meningkatkan dengan pesat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.